Ribuan calon pegawai sipil negara dari berbagai instansi dan perwakilan pemerintah daerah akan mendapat kuliah umum dari Wakil Presiden RI Yusuf Kala yang mewakili Presiden RI Joko Widodo dalam kegiatan Presidensial Lecture di Istora Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Nadia Huta Galung dan juru kamera Indar Mawan Hadade dari Istora Senayan. Iya, Nadia, ini dari instansi mana saja CPNS yang mengikuti kegiatan ini, lalu secara general, ini tujuan utama dan kegiatan ini apa? Iya, Cikal. Hari ini ada sekitar 6.000 calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang hadir. Itu berasal dari beragam instansi kementerian dan juga ada perwakilan dari beberapa pemerintah daerah yang hadir untuk mengikuti atau mendengarkan kuliah umum yang rencananya disampaikan oleh Presiden Jokowi. Namun pada hari ini diwakilkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan untuk tema dari kegiatan ini, Presidensial Lecture ini memiliki tema yaitu memiliki tema yaitu adalah sinergi untuk melayani dan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan dasar atau LATSAR yang saat ini tengah diikuti oleh sejumlah CPNS di daerah masing-masing. Oleh sebab itu Kementerian Pan-RB itu melakukan kerjasama dengan lembaga administrasi negara dan juga dengan kepala pusat pelatihan dan juga pendidikan agar para CPNS dapat menyaksikan kegiatan ini melalui televisi di seluruh Indonesia. Dan untuk tahun ini Cikal merupakan tahun kedua dilaksanakannya Presidensial Lecture ini yang diinisiasi oleh Kementerian Pan-RB. Dan tadi Cikal setelah mendengarkan kuliah umum dari Wakil Presiden Yusuf Kala para peserta juga disubuhkan dengan penampilan atau mengikuti perkusi begitu yang berkolaborasi dengan Presiden Yusuf Kala, dengan para undangan dan juga diikuti oleh seluruh CPNS yang hadir pada hari ini. Cikal. Dan dia secara spesifik apa yang, atau pesan khusus apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala? Ya Cikal, jadi secara spesifik Wakil Presiden Yusuf Kala itu menyampaikan pesan-pesan kepada para CPNS agar dapat menghadapi tantangan global dan juga era digital. Selain itu Presiden Yusuf Kala juga menyamakan harapan juga visi dan misi antara pemerintah dan juga para CPNS. Wakil Presiden Yusuf Kala juga berharap agar para CPNS dapat meningkatkan, terus meningkatkan kualitas, integritas dan juga inovasi untuk membangun negeri nantinya. Dan Cikal, selain adanya kuliah umum dari Wakil Presiden Yusuf Kala, seperti saat ini itu sedang berlangsung inspiring speaker yang dibawakan oleh beberapa pemateri, yaitu tokoh baik dari dalam negeri ataupun juga dari luar negeri. Seperti yang tadi sudah berbicara, yaitu ada former Minister of Personal Management Republic of Korea, yaitu Pan Suk Kim, kemudian juga ada Menteri PPN atau Kepala Bapak Penas, yaitu Bambang Brojonegoro. Cikal. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Nandia Hutagalung. Selamat bertugas kembali.